Ternyata waktu itu kamu jawabnya, aku gak bisa janji siang kalau aku bakal setia sama kamu selamanya. Hah? Gitu. Duar. Oke, halo. Apa kabar? Selamat malam. Selamat bergabung di EJ Live at Fera Uli. Jadi setia kasih dia. Nah jadi kalau dari survei gelap, 90% orang-orang di Amerika, ini kebetulan surveinya di Amerika, bilang bahwa orang yang gak bisa setia itu sebetulnya imoral. Jadi 60% bilang itu gak bisa dimaafkan dan itu masuk kategori imoral, gak punya moral gitu. Ya, berikutnya terlepas dari penilaian tersebut, ya ternyata tingkat ketidak setiaan dalam pernikahannya tinggi loh disana. 30-35% artinya 1 dari 3-4 pernikahan ada kecurangan disana, ada ketidak setiaan gitu loh. Wow, besar rangkanya. Mengerikan. Agak sukar untuk mendeteksi apakah si dia setia sebetulnya. Karena ada banyak aspek yang menentukan apakah seseorang bisa sangat setia atau tidak. Contoh aspek yang paling bisa kita lihat dulu ya, kalau punya pasangan cek-cek dulu deh keluarganya. Nah, memang benar ya kalau orang zaman dulu bilang ya sayang ya bibit bebat bobot, ternyata gitu memengaruhi. Ternyata mereka yang punya keluarga yang memang tidak setia, cenderung untuk berselingkuh gitu ya, akan memiliki nilai-nilai yang lebih toleran terhadap perselingkuhan. Karena nilai-nilai ini sengaja gak sengaja nanti akan terturunkan. Jadi salah satu yang mesti kita cek kalau memang mau menikah, khawatir tentang setia gak setia adalah, ajak dulu itu. Si dia punya faktor-faktor yang kelak akan memengaruhi bagaimana dia akan setia apa enggak. Nah, yang kedua ya dipercaya atau tidak ternyata ada penelitian yang berkaitan dengan kepribadian sayang. Tahu kan ada yang kepribadian yang namanya Ocean. Ini si Ocean ini ya, jadi O itu optimis orangnya, ini consciousness-nya, kemampuan dia untuk paham apa yang dia lakukan, ini extrovert yang tadi saya maksudkan. Kalau ini agreeableness-nya, kemampuan seseorang untuk bekerja sama, ini neurotisism, seseorang itu pencemas gak sih sebetulnya. Ternyata, mereka yang cenderung cemas, berkorelasi. Jadi cenderung, jadi kalau kecemasannya tinggi, cenderung untuk tidak setia loh. Nah, coba kita deteksi pasangan kita, sebentar, tadi dia cemas gak? Dia agak cemas. Saya juga agak cemas, mau bahaya nih kita. Ternyata, mereka yang cenderung narsis, narsis ini artinya dia punya kecenderungan untuk mencintai dirinya, gitu secara berlebihan. Maka mereka yang narsisismnya tinggi, cenderung untuk gak setia. Waduh, karena ada banyak aspek yang bisa memengaruhi kalau kita akan tetap setia atau tidak. Jadi tadi, ya faktor keluarganya, nilai-nilai dalam keluarga. Ya, yang kedua adalah faktor tadi aspek kepribadian. Ya, kemudian yang ketiga, selain tadi kepribadian bawaan, temperamen bawaan, yang tadi seperti kita jelaskan, ya, ternyata nanti mereka yang punya karakter, kontrol dirinya rendah, kemudian gampang melakukan aksi-aksi yang berlebihan, ya. Oke. Nah, mereka-mereka ini cenderung berkorelasi dengan ketidaksetiaan. Makin rumit ya. Oke. Nah, terutama ketika self-esteemnya, ini penghargaan terhadap dirinya sendiri, cenderung rendah. Jadi mereka yang penghargaan atas dirinya rendah, cenderung untuk mudah, tidak setia nantinya. Ya, iyalah. Wong dia aja merasa tertolak, merasa gak dicukain orang, gak ditaksir, tiba-tiba ada yang naksir, langsung kepek-pekpek, langsung terjebak dalam perselingkuhan atau isu-isu individuality. Berikutnya, nah ini agak sukar untuk kita kendalikan. Adalah adanya kesempatan. Tuh. Nah, kesempatan ini tercipta karena kita memberi toleransi yang terlalu besar atas relasi pertemanan pasangan dengan lawan jenis di luar sana. Ya. Jadi hati-hati. Karena kalau ada intensitas komunikasi, ya, yang rutin, berduaan, regular, ya, rutin alias regular berduaan dalam waktu yang relatif panjang, maka kita sedang menempatkan pasangan atau diri sendiri dalam, ini dia, situasi untuk kelak berisiko untuk gak setia. Nah, jadi ada banyak aspek-aspeknya. Nah, sekarang kita baca curhatan teman-teman kita, ya sayang, dari Mbak Budi Atri, Budi Atiari, Budi Atiari. Pasangan saya mencurangi saya justru ketika di awal kami menikah, karena dia gak bisa move on dari mantannya. Harusnya di awal menikah yang dirasa yang manis-manis, ya, itu malah sama mantannya. Gimana tuh, Mbak? Nah, ini, ini. Artinya, ya, bisa jadi bukan tentang si dia kita pertanyakan kesetiaannya saat ini. Saya malah khawatir loh, ya, bahwa pasangan Anda sebetulnya memang unfinished business, ya. Belum usai dengan mantannya. Ini yang rumit. Ini gak cuma dialami oleh mantan Anda. Ya, saya juga punya klien. Sulit untuk jatuh cinta pada pasangannya, karena tadi, ternyata, klien saya masih sangat mencintai mantannya. Mantannya sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, ya, dan klien saya, saat patah hati dulu, ya, dia yang ditinggal, ya, pasangnya menikah dengan orang lain, baginya dia tidak usai unfinished business, ya, dia mencoba untuk waktu itu menerima lamaran pasangannya suaminya saat ini, ya, karena kayak waktu itu tidak ada pilihan lain. Dia patah hati, ada orang yang dekat, dia pikir ya, siapa tahu nanti bisa diusahakan. Sebetulnya, cinta bisa diusahakan. Selama si individu mampu mengendalikan dirinya, ingat tadi pengendalian diri, tostak yang penting, selama si individu mampu mengendalikan dirinya, yang butuh dilakukan saat ini sebelum terkepanjangan adalah, coba kita cek-recek yuk, komitmen pasangan. Pasangan berharap apa dari Anda? Dan pernikahan ini. Kalau pasangan ragu-ragu dengan harapannya terhadap pernikahan Anda, terhadap relasinya bersama Anda, terhadap Anda dan pernikahan bersama Anda, Anda boleh loh, pikir berkali, itu sudah tidak adil. Pasangan sudah berlaku tidak adil pada Anda, karena dulu pasangan seolah-olah mendekati Anda, dalam kondisi yang seolah-olah dia siap untuk Anda, ternyata dia tidak siap. Itu tidak adil. Katakan pada pasangan, ini tidak adil untuk saya. Ini tidak adil buat saya. Dan Anda berhak loh, untuk kecewa. Anda berhak untuk marah, dan Anda berhak untuk memutuskan untuk tidak ada dalam hubungan seperti itu. Kecuali pasangan berusaha mengusahakannya, sayangnya. Nah, berikutnya, kalau memang ternyata kita memiliki pasangan yang sebetulnya, sejak awal menikah hingga saat ini, pasangan masih setia. Namun, kita memiliki kekhawatiran, apakah pasangan kita adalah orang yang setia? Kita mempertanyakan kesetiaan pasangan. Yang saya khawatirkan adalah, siapa yang sesungguhnya tidak betul-betul bisa dipercaya kesetiaannya? Karena dari beberapa data menunjukkan bahwa, mereka yang meragukan pasangan, cenderung juga sebetulnya meragukan kemampuannya untuk setiaan. Bahkan, ketika Anda sangat insecure atas kesetiaan pasangan, jangan-jangan Anda belum tuntas dari pengalaman-pengalaman traumatis, tentang ketidaksetiaan dalam hidup Anda, terutama bersama orang tua dan keluarga di masa kecil, atau jangan-jangan Anda memiliki penghayatan tentang diri yang negatif, sehingga Anda tidak yakin bahwa Anda akan memiliki hubungan yang berlangsung lama, bertahan terus-menerus dalam cinta, sehingga kemudian meragukan pasangan. Jadi, ya pada saat Anda mudah bosan, Anda butuh pahami dulu apa yang membuat Anda mudah bosan. Jangan-jangan Anda belum memahami apa yang Anda inginkan dalam hidup, kira-kira begitu. Orang yang belum yakin tentang apa yang dia inginkan dalam hidup, pikirannya suka terdistract, teralih. Pikiran kita itu lucu. Pikiran kita itu persis seperti, apa namanya, kalau saya boleh berdasar sedikit ya, pikiran kita itu persis seperti sebuah line, garis, yang bisa lari-lari. Kadang-kadang lari-larinya ke masa depan, menduga-duga bahwa nanti seandainya, 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 padahal belum terjadi. Jadi, seandainya, si dia tidak setia, seandainya, si dia selingkuh. Atau membawa ke belakang, menyesali keadaan. Ya, jarang untuk mampu berpusat pada saat ini dan sekarang. Nah, orang yang mampu berpusat pada saat ini dan sekarang, mampu untuk fokus pada apa yang dia ingin capai dalam hidupnya, apa yang ingin dia arahi. Ketika kita nggak mampu fokus, nggak tahu apa yang kita mau dalam hidup, ya kita betul-betul mudah untuk digoyang kiri-kanan. Jangankah untuk digoda orang, tanpa digoda pun kita udah mudah tergoda. Apa sih yang bikin orang selingkuh? Yang pertama, ada orang yang memang, dia mau cari senang-senangnya aja udah. For fun, for pleasure. Selesai. Ada orang yang memang selingkuh karena dia punya motif ulterior. Dia ingin merasa bahwa dia powerful, dia punya kontrol, dia hebat. Biasanya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya self-esteemnya juga mudah. Dan dulu punya pengalaman mungkin dari keluarga yang tidak mampu, persis seperti tayo, dari keluarga tidak mampu. Pasangannya mau ke dia aja, itu sebetulnya pasangannya udah turun tangga sebetulnya. Dia nggak mampu, dia tidak banyak ditaksir sama perempuan-perempuan lelanjenis di masa remajanya, bahkan pernah ditolak pada saat remajanya. Sehingga pada saat mereka punya posisi di kemudian hari, ada motif ulterior. Motif ulterior ini yang bikin mereka, ya ulterior motif, yang bikin mereka betul-betul mudah untuk jatuh hati pada orang-orang di sekitarnya untuk membuat mereka merasa lebih baik, powerful. Ada lagi yang memang pasangan yang memang dari awal punya kebutuhan yang besar secara emosional untuk terpenuhi pemenuhan kebutuhannya, ya secara emosional, sehingga satu orang saja tidak cukup buat dia. Ada lagi yang memang selingkuhnya, ya karena mereka nggak punya kepercayaan tentang pernikahan. Ya jadi memang nggak bisa begitu kira-kira. Atau ya tadi, jangan-jangan cuma ada kesempatan. Sehingga ketika Anda sadar ya, Anda udah melakukan 100%. Dengan 100% Anda lakukan saja, dia hanya memberikan pengkhianatan untuk Anda, Anda akan mampu bertanyakan pada diri sendiri, layakkah si dia untuk Anda? Bukan setia kasih dia, melainkan layak kasih dia untuk Anda. Selama penyebabnya masih di luar sana, tentang pasangan yang selingkuh, pasangan yang nyakitin, pasangan yang berkhianat, Anda masih belum mampu melihat aspek apa yang membuat Anda bisa dikhianat, isi dia berkhianat, kita nggak bakal pernah paham, oke? Memahami kenapa sih dia selingkuh, itu sulit. Banyak faktor yang tadi kita udah bahas. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Mbak, dari Mbak Rizkan, India. Tiap orang beda-beda nih, dalam mengertikan perselingkuhan. Kalau dari sisi ilmu psikologi, sesungguhnya apa definisi tentang perselingkuhan? Ini pertanyaan yang paling tajam, paling baik sejagat raya, oke? Untuk saat ini tentang perselingkuhan. Karena 18 tahun ini, bahkan lebih dari 18 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, saya mempelajari tentang perselingkuhan. Tidak ada satupun definisi tentang perselingkuhan yang bisa diterima. Apa yang dimaksud perselingkuhan? Apa batasan perselingkuhan? Kapan kita bisa bilang bahwa ini selingkuh atau tidak selingkuh? Ternyata, perselingkuhan hanya bisa diterjemahkan sebatas Saat hati kita mulai mendua, saat itulah terjadi perselingkuhan. Hati-hati. Saat Anda menginginkan seseorang yang lain di luar pasangan Anda. Semoga terjawab ya. Jadi, kalau kita boleh menyimpulkan kembali tentang hari ini, bahwa setia kasih dia, ternyata kesetiaan itu tidak bisa kita prediksi dari jauh-jauh hari, hanya bisa kita usahakan bersama. Setia kasih dia, mari kita mulai dengan pertanyaan. Setiakah saya? Mampukah saya untuk setia? Sehingga pasangan juga terdorong untuk setia. Sekian dari saya, saya Rosina Ferauli dan pasangan saya di depan sana. Ya, Mas Senti Gunawan, kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi. Terima kasih atas support-nya. Bye-bye. Terima kasih atas support-nya.